Kembali di news screen, pemirsa Otoritas Jasa Keuangan melihat tren permintaan terhadap relaksasi restrukturisasi kredit perbankan sudah mengalami penurunan, di mana hal tersebut dapat terlihat dari realisasi restrukturisasi kredit hingga Juli 2021 hanya Rp778,91 triliun. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan meskipun realisasi relaksasi restrukturisasi kredit perlahan mulai mengalami penurunan, OJK sebagai regulator di industri jasa keuangan tetap memberikan kebijakan tersebut kepada perbankan, dunia usaha, dan para nasabah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiana mengungkapkan, jika dilihat dari data yang ada, tren restrukturisasi perlahan sudah mulai mengalami penurunan, dari yang sebelumnya mencapai Rp914 triliun, kini hanya berada di angka Rp778,91 triliun. Restu kita yang pada peaknya sampai Rp914 triliun, sekarang juga tentunya sudah menurun. Posisi terakhir Rp778 triliun. Artinya apa? Bahwa perbankan kita bisa mengelola risikonya dengan sangat baik, dan tentunya saya harapkan ini sampai dengan akhir tahun juga akan terus seperti itu perkembangannya. Sementara itu berdasarkan data OJK, realisasi restrukturisasi kredit sudah diberikan ke Rp5,01 juta debitor, dengan nilai Rp778,91 triliun. Ada pun debitor yang paling banyak mendapatkan keringanan relaksusi tersebut, yakni UMKM sebanyak Rp3,59 juta debitor dengan nilai restrukturisasi Rp285,17 triliun, sedangkan untuk yang non-UMKM hanya Rp1,43 juta debitor dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp493,74 triliun. Selain itu untuk restrukturisasi pembiayaan multifinance mencapai Rp211,05 triliun atas Rp5,15 juta kontrak. Terima kasih telah menonton!